Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Penegakan hukum yang proporsional dan profesional sangat penting untuk menghentikan tindakan anarkis dan melindungi keamanan serta ketertiban masyarakat. Dengan memperlakukan tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, diimbangi dengan imbauan serta penindakan hukum yang tepat. Kita dapat memastikan bahwa pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penjelasan yang diberikan dari Klinik Hukum Monlina mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum serta ketentuan-ketentuan terkait tindakan anarkis dan penegakan hukumnya sangat penting untuk dipahami. Adanya perlindungan terhadap hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat di muka umum perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang proporsional dan profesional terhadap pelanggaran atau perbuatan anarkis yang mengancam ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, mulai dari imbauan, persuasif, hingga upaya paksa jika diperlukan, harus selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Perlakuan terhadap pelaku pelanggaran juga harus manusiawi dan tidak boleh melibatkan tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa penindakan hukum dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta dilengkapi dengan bukti yang cukup untuk mendukung proses penegakan hukum di kemudian hari. Prosedur dan sanksi hukum terkait penyampaian pendapat di muka umum serta perusahaan fasilitas umum. Pasal 170 ayat dalam kurung 1 KUHP menjadi dasar hukum yang dapat menjerat pelaku perusahaan fasilitas umum dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun 6 bulan. Penerapan hukum tersebut juga diperkuat dengan peraturan daerah seperti Perda DKI Jakartano. 8 tahun 2007 tentang ketertibaan umum yang menegaskan larangan terhadap perusahaan prasarana dan sarana umum selama penyampaian pendapat atau unjuk rasa. Melalui contoh kasus putusan pengadilan negeri Sleman, terlihat bagaimana pelanggaran terhadap pasal 170 ayat dalam kurung 1 KUHP dapat dihukum dengan pidana penjara. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak ofisial.